Inilah video amatir warga yang menggambarkan kebakaran hebat sebuah toko kelontong yang juga menjual bensin eceran atau POMINI di kampung Cikukulu, RT01 RW01, Desa Cipenjo, Kecepatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Hingga mengakibatkan POMINI, toko kelontong dan dua sepeda motor lulus terbakar. Kebakaran hebat tersebut terjadi diduga pembeli bensin eceran sambil merokok saat mengisi BBM di POMINI yang juga toko kelontong tersebut. Api dari rokok menyambar ke selang pengisian bensin hingga membakar dua sepeda motor dan merambat ke toko kelontong. Karena api cepat membesar hingga membuat toko tersebut lulus terbakar. Petugas Damkar yang datang ke lokasi kejadian berusaha memadamkan api karena banyaknya bahan yang sudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Dengan menerjunkan satu unit kendaraan Damkar, petugas baru berhasil memadamkan api 30 menit kemudian. Ini apa yang terbakar bang? Ini toko kelontong. Toko kelontong? Gimana ceritanya bang? Kita tadi ada laporan ke warga, ke kantor, sektor kelontong bahwa terjadi kebakaran di desa Penjok, yaitu toko sembako. Apa-apa yang terbakar bang? Kebakar itu kelontong ya, ada toko, galon, terus bensin. Tidak ada korban baik jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut, ada pun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Cilengsi, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.